Intro Intro Halo, aku Alexandra. Oke, kali ini kita akan melakukan testing untuk mesin yang ada di belakang aku ini yaitu mesin Vulcan FC700 dan untuk testing kali ini akan ada 3 test yang akan kita lakukan, yang pertama adalah test cutting, yang kedua creasing, lalu ada juga porporasi, dan untuk hasilnya disini aku udah menyiapkan ada 4 lembar dengan berbagai model, ya jadi masinnya banyak banget, untuk kasih tau nih ke temen-temen sobat Visendra sekalian kalau anak ini tuh super multifungsi banget oke, jadi ada 4 lembar disini dengan berbagai model seperti ini, oke dan temen-temen yang barangkali belum tahu mengenai si mesin Vulcan ini juga bisa kepoin video-video kita sebelumnya karena video sebelumnya juga ada video unboxing ya, sampai untuk cerita pemakaian juga ada bisa dikepoin di Youtube Galeri Visendra oke, dan ini langsung aja untuk keempat lembarnya aku bakal tata ya di media yang saya siapkan disini, aku akan tata beberapa nih ya yang aku pastiin untuk keempat-empatnya oke, sebentar ini untuk desainnya macem-macem ya buat sobat Visendra jadi gak cuma satu macem aja ada juga yang dia pola-pola rumit kayak gini jadi buat temen-temen sekalian yang barangkali mau cutting dengan pola-pola tertentu bahasa khawatir pakai mesin Vulcan FC700 ini oke, ini aku mau tata dulu untuk kalesnya kayak gini nanti pastikan ya, sesuai ini ada garis putih buat temen-temen yang baru awal-awal nih bisa pakai garis putih sebagai patokannya oke, nah seperti ini nah untuk kertasnya disini panah ini ada ini ya ada dogma atau barcode-nya jangan sampai salah taruh panah ini untuk membantu alat membaca dalam proses cutting oke, jadi jangan sampai ketukar ya atau terbalik kayak gitu oke, ini kita pastikan dulu untuk keempat-empat lembar ini nah seperti ini oke setelah dirasa udah rapi ya untuk keempat lembarnya temen-temen bisa langsung mulai untuk cutting-annya oke oke, disini sudah ada layar ya untuk penyetingan si mesinnya jadi langsung aja aku nyalakan untuk proses cutting ke sini dan juga preparasi yang tadi aku jelaskan di bagian awal oke kita teks dan juga terima kasih terima kasih selamat menikmati oke dan ini adalah seal ya cutting ini dari mesin vulkan fc700 dengan 4 pola yang berbeda jadi setelah selesai kayak gini jangan lupa untuk klik untuk tombol stop vacuum nah ini jadanya untuk hasil cuttingnya sudah selesai oke dan ini di depan teman-teman sekalian ya bisa lihat ada 4 desain berbeda sesuai yang tadi aku jelaskan di awal oke selain ini kita bakal coba untuk ambil satu desain untuk melihat hasil cutting dari vulkan fc700 oke ini aku bakal pas ya ini yang desain pertama seperti ini tuh jadi hasilnya presisi sekali teman-teman ya tuh ya pas nih sama ya kita inginkan tadi kan seperti ini nih jadi dia cutting sesuai dengan yang kita inginkan seperti ini ini hasilnya tuh jadi kalau misal buat packaging makanan ya atau jualan-jualan yang lain tinggal dilipat aja ini sudah ada potongannya ya jadi nggak usah bingung-bingung lagi karena dia ada potongannya juga di bagian sini jadi memudahkan kita untuk masang ini ya wadahnya kayak gini tuh oh iya untuk info juga buat sobat kisentra jadi kalau untuk vulkan fc700 ini dia bisa langsung meng cutting 4 lembar ukuran A3 jadi langsung bisa dalam jumlah yang banyak ya dan bahkan untuk yang pola-pola rumit pun dia bisa mengerjakannya lebih hemat waktu dibanding kompetitor-kompetitornya seperti itu hasilnya seperti ini untuk desain pertama oke nah lanjut lagi nih sebelahnya ini juga ada jadi ini adalah korporasi ya jadi buat teman-teman yang mungkin mau cetak-cetak seperti diskon atau buat tiket konser dan lain-lain bisa banget pakai mesin ini ini aku kasih ya kayak gini nah ini aku ambil satu ya sebagai contoh nih tadi silahkan di cutting disini tadi ya ini korporasinya seperti ini jadi udah ada garis-garis di bagian sini ini juga dilakukan sama mesin full kan ya ini aku kasih contoh kayak gini nah seperti ini jadi buat tiket-tiket tuh juga cocok banget dan hasilnya pun dia juga presisi jadi nggak perlu khawatir lagi seperti ini oke lanjut lagi ini tadi desain yang kedua pertama sudah kedua sudah lanjut kita ke desain selanjutnya tapi disini aku bakal tunjukin hasil ini ya hasil ketika dia udah dirakit aku mau lepasin yang gini dulu ini teman-teman jadi kalau mau bikin-bikin karakter-karakter jadi ini dilepas-lepas kayak gini teman-teman ya ini kayak gini ya maaf ya teman-teman sedikit berantakan tapi aku mau tunjukin hasil ketika dia udah dirakit jadi buat hal kayak gini nih motif-motif kayak gini dia juga tetep bisa ya nah dari tadi yang desainnya seperti ini teman-teman jadi buat gambar-gambar atau pola-pola rumit mesin pekan-nya juga bisa dan ini untuk hasil ketika dia udah dirakit jadi cantik nih jadi bisa buat ini ya peluang bisnis juga oke ini yang namanya adalah karakter 3D ya teman-teman ya jadi kalau mau bikin usaha-usaha karakter 3D kayak gini bisa banget untuk pakai mesin vulkan FC 700 ini ketika dia masih belum dirakit ya jadi masih untuk komponen terpisah seperti ini dan ini ketika dia sudah terrakit jadi fungsinya punya banget jadi gak cuma satu macam aja dia bisa untuk berbagai macam oke dan untuk yang desain pertama tadi ya untuk desain yang pertama tadi yang warna putih tadi ini ketika udah dilipat nanti dia jadinya seperti ini jadi cocok banget buat teman-teman yang punya brand-brand ya yang punya brand-brand makanan atau produk-produk tertentu bisa banget pakai seperti ini ini bisa kayak gini tuh seperti ini ya jadi gampang juga buat dilipatnya karena dia sudah ada garis-garisnya jadi memudahkan kita juga ketika melipat si box-nya seperti ini oke sekalipun box-nya kalau misalnya motif romit-romit seperti desain nomor 4 tuh ini juga bisa ya ini di desain nomor 4 ya seperti ini dia juga bisa meng-cutting setiap detail-detailnya dan ini ketika dia sudah dirakit sama ya sudah ada sudah dilipat ya oke ini aku lepas ya aku lepas untuk hasil desainnya ini bahkan putih-putih yang kecil-kecil ini teman-teman itu tetap bisa ya tetap bisa di cutting sama si mesin vulkan sangat detail sekali jadi gak usah khawatir ya kayak gitu nah kurang lebih untuk desain nomor 4 seperti ini teman-teman jadi buat yang pola-pola romit yang di bagian dalam desain pun dia bisa ya seperti ini jadi cocok banget nih untuk mempercantik packaging atau wadah-wadah buat teman-teman brand-brand atau jual-jualan ya ketika dia sudah di lipat hasilnya seperti ini ketika dia sudah dilipat hasilnya seperti ini oke jadi super detail banget motif-motif sekecil-kecil ini pun dia tetap bisa terdeteksi dan bisa di cutting kayak gini oke seperti itu teman-teman oke teman-teman itu tadi adalah hasil dari testing mesin vulkan FJ700 ya yaitu dari 3 fungsi utama yaitu cutting ini lanjut ada juga untuk perporasi untuk kupon-kupon dan lain-lain ya teman-teman ini kayak gini ya ada juga untuk fungsi increasing teman-teman ya dan buat teman-teman sekalian untuk info lebih lanjut mengenai masyarakat atau bahan-bahan bisa langsung hubungi kami melalui link yang ada di deskripsi video ini dan untuk next video kira-kira kita bakal bahas apa bisa langsung tulis di kolom komentar bawah ya dan jangan lupa untuk like comment dan juga subscribe channel YouTube dari Galeri Vicentra dan see you next video and bye-bye Terima kasih selamat menikmati